Dua lebih butong seri 7 dari 10 pendekar 4 alis jilid 4. Cupui tidak dapat tertawa lagi, malahan air mukanya lantas berubah. Bahwa yang berdiri di depannya sekarang tiada ubahnya seperti seorang anak kecil, tapi dia justru ketakutan setengah mati terhadap si cebol ini. Melihat rasa ketakutan Cupui dan melihat pula kepala si cebol yang tidak seimbang dengan tubuhnya itu, seketik air muka Liu Xiaohang juga berubah. Apakah mungkin orang ini Tol atau Kui Ong Sukong tahu, si raja setan kepala besar yang paling kejam di antara gerombolan setan dari wilayah barat sana? Pandangan Xiaohang memang tidak keliru, hal ini terbukti apa yang diteriakan Cupui, Sukong tahu, apa sangkut pautnya urusan ini denganmu, apa kehendakmu akan kugilas dirimu menjadi mi, sahut Sukong tahu, si setan kepala besar. Ia memegang sepasang sumpit, tiba-tiba ia menggosok-gosok kedua sumpit itu pada telapak tangannya serupa Cupui yang sedang digilasnya, mendadak bubuk halus berhamburan dari celah telapak tangannya. Waktu dia membuka telapak tangan, sumpit tidak kelihatan lagi, ternyata sumpit yang dapat digunakan untuk membunuh orang itu telah tergilas seluluh menjadi bubuk oleh tangannya yang kecil serupa tangan anak kecil. Muka Cupui tampak berkerut-kerut, sekujur badan serasa lemas lunglai, ia duduk terkulai di atas kursinya, ketika Sukong tahu bergaya hendak menubruk ke arahnya, mendadak ia menjatuhkan diri ke bawah terus menyusup ke kolong meja, siku dan dengkul bekerja sama, dalam sekejap beberapa meja diterobosnya, gerak cepat dan gesitnya sungguh sukar dilukiskan. Cuma sayang, meja itu tidak bersambungan satu dan lain, Sukong tahu telah melompat ke atas, kesepuluh jarinya terpentang, ia incar dengan baik, begitu orang menongol dari bawah meja, segera dia menubruk ke situ. Siapa tahu gefak gerik Cupui yang gemuk seperti babi itu tidak kurang cepatnya, sekali melejit, kembali ia menyusup ke kolong meja di depan. Terdengar suara peluk, jari Sukong tahu menembus permukaan meja, waktu tangan ditarik kembali, permukaan meja sudah bertambah sepuluh lubang. Cupui terus ngambek, sekalian di bawah meja dan tidak mau keluar, gemas Sukong tahu, disapunya mangkuk piring di atas meja sehingga hidangan dan arak sama tumpah di atas tubuh seorang, kakek berbaju hitam pendiam itu. Segera Sukong tahu bermaksud menjungkir balikan meja pula, sekonyong-konyong seorang membentak, nanti dulu sepasang sumpit tahu-tahu terjulur tiba, bila mana tangan Sukong tahu menghantam meja, sama dengan tangan disodorkan ke ujung sumpit dan bukan mustahil bisa tembus. Untung reaksi Sukong tahu juga sangat cepat ia tahan mentah-mentah gerak tangannya. Keempat kakek berbaju hitam masih duduk tenang dan diam di tempatnya sambil memandangnya dingin. Seperti baru sekarang Sukong tahu melihat mereka, ia tertawa lebar dan berucap, bolahkah minta tolong kalian mendepak keluar babi gemuk di bawah meja itu tidak? Jengek si kakek yang tubuhnya berlepotan arak dan kuah itu. Hendak kau bela di atasnya Sukong tahu. Asal orang tidak menggangguku, aku pun tidak mengganggu orang, kata si kakek. Siapa yang mengganggumu tanya Sukong tahu. Kau jawab si kakek. Memangnya kenapa kalau mengganggumu jika orang menggangguku, maka dia bukan lagi orang aku memang bukan orang, tapi setan, jengek Sukong tahu. Kau pun bukan setan, tapi hewan, damperat si kakek. Aku tidak membunuh orang, hanya membunuh hewan, membunuh satu dua hewan tidak terhitung langgar pantangan membunuh. Sukong tahu mengepal erat pinjunya, ruas tulang sekujur badannya berbunyi keriut-keriut, mukanya yang bulat itu berubah kelam. Mendadak lot sepacu bersuara, orang ini masih berguna bagiku, harapan si an sing memberi kelonggaran padanya. Si kakek baju hitam berpikir sejenak, akhirnya menggangguk dan berkata, Baik, aku cuma menghendaki sebelah tangannya, kembali Sukong tahu tertawa, suara tertawanya seperti ringkikstan. Kedua tangannya berlatih kungfu yang berbeda, tangan kiri berlatih perkut jiaw, cakar tulang putih, dan tangan kanan meyakinkan ohkut jiaw, cakar tulang hitam. Sudah lebih 20 tahun dia berlatih ilmu tersebut, jika sekarang kehilangan sebelah tangannya, hal ini sama dengan menghendaki setengah jiwanya. Aku menghendaki tangan kirimu, kata si kakek baju hitam. Baik, ku beri seru Sukong tahu, begitu kata terakhir terucapkan, serem tak kedua tangannya mencakar sekaligus. Tangan yang satu berubah warna putih salju, tangan yang lain berubah hitam seperti arang. Dikeluarkannya kekuatan latihan selama 20 tahun, asalkan tersentuh oleh hujung jarinya, biarpun patung batu juga akan bertambah 10 lubang. Si kakek baju hitam masih duduk tanpa bergerak, ia hanya menghela nafas, lengan bajunya terus menyabet. Terdengar suara krek serupa ketimun dipatahkan, menyusul lantas terdengar jeritan ngeri. Sukong tahu mencelat ke sana, menumbuk dinding dan terbanting ke lantai, lalu tidak bergerak lagi, kedua tangannya berlumuran darah, kesepuluh jarinya sudah patah semua. Si kakek baju hitam menghela nafas, katanya, mestinya aku cuma menghendaki sebelah tangannya, kakek satunya lagi yang berubah menjengek, hanya menghendaki sebelah tangannya kan tidak perlu mengeluarkan tujuh bagian tenagamu. Sudah lama aku tidak pernah bergerak dengan orang, kira menggunakan tenaga tidak lagi tepat, pula aku terlalu menilai tinggi kekuatannya, ujar si kakek berbaju hitam tadi. Maka kau salah, hewan juga berjiwa, tetap kau langgar pantangan membunuh, kata si kakek beruban. Betul, aku salah, Buddha Mahakasya ucap si kakek berbaju hitam. Keempat kakek lantas mengucapkan doa dan berdiri perlahan, lalu berkata terhadap Loh Tzu Pacu, Kami mohon diri dulu, kami akan bertapa tiga hari untuk menebus dosa sebagai tanda terima kasih. Kepada Cheng Chu, Loh Tzu Pacu berdiri juga dan menjawab, dia mencari kematian sendiri, untuk apa si An Sing menista diri sendiri bila mana Cheng Chu ada perintah apa-apa, kami senantiasa siap melaksanakan tugas, kata si kakek tadi. Loh Tzu Pacu seperti merasa lega, ia memberi hormat dan berucap, silakan, keempat kakek itu lantas melangkah pergi dengan perlahan, setiba di depan Liu Xiaohang mendadak mereka berhenti, si kakek beruban tiba-tiba bertanya, apakah akhir-akhir ini Liu Kong Chu bertemu dengan Koh Kua Siang Jin pernah bertemu beberapa kali tahun yang lalu, jawab Siang Jin terkenal ahli masak, Liu Kong Chu pasti sering makan bersamanya, Siang Hang mengiakan dengan tertawa. Jika demikian dia pasti sehat-sehat saja seperti dahulu, kembali Siang Hang mengiakan. Kakek beruban itu memuji pula kebesaran Buddha, ketiga kakek lain juga berdoa, lalu melangkah keluar, tetap dengan langkah lamban dan tenang. Tapi tangan dan kaki Siang Hang terasa dingin. Akhirnya dia ingat asal-usul keempat kakek ini setelah melihat sikap hormat Loat Su Pacu kepada mereka dan melihat daya sabet lengan bajunya tadi, melihat ketaatan mereka terhadap agama Buddha, dapatlah Siang Hang menerkah siapa mereka. Jika tadi dia tidak tahu siapa mereka adalah karena mereka sekarang sudah piara rambut dan berbaju orang biasa, dengan sendirinya tak terpikir olehnya keempat kakek itu adalah Hwasio, lebih-lebih tak terduga mereka adalah bekas anggota Golohan dari Siaulim Si. Golohan atau lima pengap di Buddha ini asalnya adalah lima saudara sekandung, mereka cukur rambut menjadi Hwasio berbareng dan sama-sama masuk Siaulim Si. Sekarang mereka cuma tinggal empat orang saja, sebab kakak tertua Buliong Lohan sudah mati. Pada waktu mudanya mereka sudah malang melintang di dunia Kangau, tak terhitung jumlah orang yang mereka bunuh, mereka mendapat julukan sebagai lima binatang buas, yaitu liong, naga, hau, harimau, sei, singa, zio, gajah, dan pa, macan tutul. Tangan setiap orang sama penuh berlumuran darah. Akan tetapi seperti sabda Buddha, taruh pisau jagamu dan segera menjadi Buddha. Kelima binatang buas itu seterusnya lantas berubah menjadi Golohan dalam Siaulim Si, gelar mereka pun berubah menjadi Buliong tanpa naga, Buhao, Busei, Bujio, dan Bupa, artinya mereka sudah meninggalkan segala apa yang lalu, yang ada sekarang hanya sujud kepada Buddha. Buliong bertugas mengurus ruangan kitab, sudah sekian tahun dia bekerja dengan baik, kedudukannya sudah menanjak menjadi tiang lo, sesepuh, tapi entah mengapa, pada suatu malam mendadak Buliong mabuk lupa daratan, tatakan lilin terbalik dan api menjilat, seluruh ruangan kitab Sim Lim Si itu hampir terbakar habis menjadi puing. Karena Gusar, Hong Tiang atau ketua Siaulim Si menjatuhkan hukuman kurungan 10 tahun terhadap Buliong ditambah 20 kali rangketan. Merasa terhina, Buliong mati dengan menahan dendam. Karena urusan menyangkut saudara sekandung, sisa keempat lohan yang lain merasa penasaran, hati suci mereka berubah kembali di rangsang nafsu membunuh. Mereka tidak segan-segan melakukan pelanggaran dan berusaha membunuh Seng Ketua. Orang Kangau hanya tahu usaha membunuh mereka itu gagal, tapi tidak ada yang tahu bagaimana mati hidup mereka selanjutnya, lebih-lebih tidak ada yang tahu Buliong yang sudah lama diakui suci bersih itu mendadak bisa mabuk. Peristiwa itu sudah menjadi kasus yang mencurigakan di dunia persilatan, serupa halnya orang pun tidak tahu mengapa mendadak Chiokho dipecat dari Butong Pei. Akan tetapi sekarang Liu Xiaohang dapat merabah seluk-beluk urusan itu, mabuknya Buliong pasti ada sangkut prautnya dengan Koh Kua Hwasio, maklum, untuk makan enak bersama Koh Kua tentu akan dibarengi juga dengan minum beberapa cawan arak. Tadi keempat kakek itu bertanya tentang keadaan Koh Kua Hwasio, tentunya mereka berharap Koh Kua masih hidup dengan baik, dengan begitu barulah mereka dapat menuntut balas padanya. Sekali serang tadi Bu Palantes mematahkan tulang tangan lawan dan membunuhnya, hal ini membuktikan dendam kesumatnya sudah lama terpendam dan belum terlampiaskan. Yang paling dibenci mereka bukan Koh Kua Hwasio melainkan Xiao Lin Si, serupa halnya Chiokho dendam kepada Butong dan Kotyu benci kepada Hang Bwe Pang. Ada pun alasan mereka hendak menumpas Koh Tojin dari pasan adalah karena pasan kaya dengan tambang emas, dengan sendirinya Koh Hui Hun ingin merampas kekayaan keluarga Koh itu sebagai milik sendiri. Sedangkan Hei Ki Koat sudah sukar menancap kaki di lautan bebas, dengan sendirinya dia ingin merampas kekuasaan Sui Siang Hui yang merajai lembah sungai Yang Che atau Tiang Kang itu. Sedangkan Toh Pisin bermusuhan besar dengan Kepang. Dan si kakek berjenggot panjang itu sangat bisa jadi adalah Pek, Seng Tuong Kuantian Bu, si Raja Golok selalu menang, yang dahulu pernah berebut warisan perguruan ganteng dengan Koh Hing Kong. Jadi gerakan Lotsu Pacu ini sekaligus hendak menjaring segenap musuh mereka, dengan sendirinya mereka mendukung dengan sepenuh tenaga. Cuma sasaran mereka itu semuanya adalah pimpinan atau gembong sesuatu perguruan besar, biasanya sangat sukar bertemu, apalagi berkumpul, jarak tempat tinggal masing-masing juga sangat jauh, mengapa Lotsu Pacu mampu menjaring mereka sekaligus dalam suatu operasi total. Untuk ini Lotsu Pacu sudah mulai memberi penjelasan. Pada tanggal 13 bulan 4 nanti adalah ulang tahun wafatnya Mendiang BWE Chinjin, Ketua Butong Pai yang dulu, juga ulang tahun ke-10 Tselok dan menjabat ketua. Konon pada hari itu dia akan mengangkat ahli waris Butong Pai yang akan datang, dia mendengus, lalu menyambung lagi. Pada hari itu, di Butong San tentu akan berkumpul tamu undangan yang tak terhitung banyaknya, Kikoh, Ong Capte dan lain-lain pasti juga akan hadir sebagai tamu undangan. Apakah pada hari itu kita akan bertindak? Pertanyaan ini mestinya akan diajukan Liu Xiaohong, tapi telah didahului oleh Toh Ti Sim. Lotsu Pacu mengangguk, maka kita harus berada di Butong San sehari sebelum aksi operasi kita, akan tetapi di lamana rombongan mereka berangkat bersama, tak sampai meninggalkan wilayah pegunungan ini pasti akan menggemparkan dunia persilatan. Maka gerakan mereka harus dilakukan secara rahasia, tidak boleh diketahui oleh siapapun. Keberangkatan mereka selain dilakukan dengan berkelompok juga setiap orang harus berganti rupa atau menyamar. Semua itu sebelumnya sudah dirancang dengan cermat oleh Lotsu Pacu. Tentang gerakan kita secara terperinci akan kuatur dengan baik bagi para peserta, maka kalian tidak perlu pusing kepala, kata Koan Kahpo. Aku dapat menjamin, orang yang bertanggung jawab bagi penyamaran kalian mutlak adalah seorang ahli yang tidak ada bandingannya di dunia ini, bila mana kalian sudah berganti rupa, ditanggung orang lain tidak kena lagi kepada wajah asli kalian, persoalan satu-satunya sekarang ini adalah, care bagaimana membawa senjata ke atas gunung Butong. Biasanya tidak ada seorang pun diperbolehkan membawa senjata ke Butong San, segala macam senjata harus ditinggalkan di kaki gunung, di suatu tempat yang disebut kei kiam ti atau kolam menanggalkan pedang. Tapi aku pun dapat menjamin, pada malam operasi harus dilaksanakan itu, setiap orang pasti akan mendapatkan senjata masing-masing yang biasa kalian gunakan, kata Lotsu Pacu pula. Di mana akan didapatkan senjata? Tanya nenek lo yang sedang melahap sepotong ayam goreng itu. Di kaku sana, jawab Lotsu Pacu. Selak ini nenek itu hendak bertanya pula, koan kah po sudah menyodorkan lagi getotong babi panggang untuk menutup mulutnya. Dan bagaimana harus menutup mulut orang-orang seperti Ihoan? Bukankah rahasia yang diketahui mereka sudah terlalu banyak? Wajah mereka kelihatan pucat, sebab mereka pun menyadari untuk menyelesaikan persoalan ini hanya ada satu jalan. Hanya orang mati saja takkan membocorkan rahasia apapun. Dan bila ingin mencari hidup di tengah kematian itu, biasanya juga cuma ada satu jalan, yaitu sebelum terbunuh, harus membunuh lebih dulu karena itulah mendadak Ihoan melompat maju, serupa ikan terbang yang letik dari dalam air. Hui Hai Ji, semacam cundrik penusuk ikan, yang digunakannya seluruhnya ada lima pasang, Yap Ling hanya berhasil mencuri empat pasang senjatanya, sisa sepasang masih tersimpan di dalam bajunya. Sekarang cundrik itu telah berubah menjadi dua jalur kilat dan menyambar Lotu Pacu. Namun Lotu Pacu tidak bergerak, sebaliknya Chou Ho yang berdiri di belakangnya segera bertindak. Jit Sing Tiam atau Pedang Bintang Tujuh mendadak menyambar bagai sejalur pelangi. Pelangi ketemu sinar kilat, tering-tering dua kali, sinar kilat lenyap mendadak, dua potong ujung cundrik jatuh dari udara, pelangi juga hilang, ujung pedang sudah bersarang di dalam dada Ihoan. Ia memandang putungan cundrik yang masih dipegangnya, lalu memandang pula pedang yang menembus dadanya, kemudian baru menengadah dan memandang orang yang tidak punya muka di depannya ini, seperti tidak percaya kepada apa yang terjadi ini. Si manusia tidak bermuka alias Chou Ho itu juga menatapnya dengan dingin, tanyanya tiba-tiba, bagaimana seranganku ini dibandingkan dengan jurus Tian Gewe Ahwi Sian Andalan Yap Koh Seng gitu Ihoan mengertap gigi, satu kata pun tak terucapkan, ujung mulutnya yang berkerut menampilkan senyum ajepkan, seakan-akan hendak bilang, Yap Koh Seng sudah mati, memangnya mau apa jika kau lebih hebat daripada dia? Agaknya Chou Ho tahu maksudnya, tangan yang memegang pedang itu mendadak berputar, dengan sendirinya mata pedang juga ikut berputar. Muka Ihoan seketika mengejang, mendadak ia meraung dan menubruk maju, darah lantas munkrat dan tubuh tersunduk lebih dalam di tengah pedang. Xiaohang tidak tega menyaksikan adegan ngeri itu, ia berbangkit, masih ada beberapa orang yang berdiri itu belum terbunuh, ia tidak ingin menyaksikan mereka mati satu per satu. Kabut masih tebal, hawa dingin dan lembab, ia menarik nafas dalam-dalam, pikiran terasa segar, ia perlu ketenangan. Kau tidak suka membunuh orang terdengar suara Lotsel Pacu, dia ikut keluar untuk mencari hawa segar juga. Aku gemar minum arak, adalah hal lain jika melihat orang lain juga minum arak, ujar Xiaohang dengan hambar. Dia tidak berpaling untuk memandang Lotsel Pacu, tapi dari suaranya diketahuinya orang merasa puas terhadap jawabannya. Aku pun tidak suka melihat, urusan apapun juga akan jauh lebih menyenangkan jika ku lakukan sendiri, kata Lotsel Pacu. Xiaohang termenung sejenak, tiba-tiba ia tertawa dan berkata, tapi ada sementara urusan agaknya tidak suka kau kerjakan sendiri, Oh, apa tanya Lotsel Pacu? Kau tahu Yapling telah mencuri baju renang dan senjata Ihoan, kau pun tahu apa yang hendak dilakukannya, tapi tidak kau cegah. Ya, tidak, Lotsel Pacu mengaku. Kau larangku pergi menolong Yap Soat. Kau sendiri juga tidak pergi, mengapa kau biarkan Yapling pergi ke sana? Tidak sebab ku tahu Yapling Hong pasti takkan mencelakai dia, kau yakin Lotsel Pacu mengangguk, tiba-tiba suaranya berubah parau. Ya, sebab dia adalah putri kandung Yapling Hong, kembali Xiaohang menarik napas dalam-dalam seperti tidak memperhatikan rasa pedih dan dendam yang terkandung dalam ucapan orang, katanya pula, ada lagi satu urusan, tampaknya kau pun tidak mau turun tangan sendiri, Lotsel Pacu menunggu lanjutan ucapannya. Apakah kau ingin menggunakan Tsiokho untuk menghadapi Tsiokgan dari Butong dan menggunakan keempat saudara binatang buas itu untuk menghadapi Tikoho Sio dari Xiaulem itu menyangkut permusuhan mereka? Memang mereka perlu menyelesaikannya sendiri secara tuntas, dan mampukah Tohtisi menghadapi Ong Capte selama belasan tahun ini kufunya sudah maju pesat? Apalagi si Nenek Kuo akan membantunya, ku rasa Koh Tojin bukan tandingan Piao Kuo, Koh Hui Hun, dan antara Cui Siang Hui dan Hei Kikoat, kau pegang siapa Tiang Kang adalah pangkalan yang menguntungkan, tentu saja Cui Siang Hui, terbang di atas air, banyak mengeduk keuntungan dari situ sehingga dia sudah terlalu gemuk dan tidak sanggup terbang lagi. Maka baik di darat maupun di dalam air, biarpun tiga berbanding satu juga ku pegang Hei Kikoat, akan tetapi Kuantian Bu sudah pernah dikalahkan tiga kali oleh Koh Hing Kong, kata Xiaohong. Ketiga kali itu disebabkan diam-diam ada orang membantu Koh Hing Kong, siapa tanya Xiaohong? Loh Tsu Pacu mendengus, tentu dapat kau pikirkan, Koh Hing Kong malang melintang di Tiang Kang, apa sangkut prautnya kenduri orang mati di Butong San dengan dia? Mengapa dia juga perlu hadir Xiaohong manggut-manggut, kiranya orang Butong Pei yang diam-diam membantu Koh Hing Kong? Tapi urusan dalam perguruan Ganteng San, mengapa anak murid Butong Pei perlu ikut campur? Xiaohong tidak ingin bertanya terlalu banyak, katanya pula, sekarang mengenai lojit si Matu Elang, saya umpama Koan Kahpo tidak mampu mengatasi dia, kalau ditambah lagi dengan Hoa Gui tentu jauh daripada cukup, Hoa Gui ada tugas lain, Ko Tiu juga tidak memerlukan pembantu, kata Loh Tsu Pacu. Wah, tampaknya ketujuh sasaran pokok itu sudah ada orang siap menghadapinya, urusan pasti akan berhasil dengan baik, ya, pasti akan sukses, lantas apa yang kau minta ku kerjakan tanya Xiaohong dengan tertawa. Untuk menghadapi kawanan Tojin tukang sapu dan tukang cuci piring, apa yang ku minta kau kerjakan justru merupakan kunci berhasil atau gagalnya operasi kita ini, pekerjaan apa tanya Xiaohong? Loh Tsu Pacu tertawa, apa yang kau ketahui sekarang sudah cukup banyak, urusan lain biarlah ku beritahukan padamu nanti, bila mana malam tanggal 12 bulan 4 sudah tiba, ia tepuk bahu Xiaohong dan berkata pula, maka malam ini boleh kau rileks susuk kamu, boleh kau minum sampai mabuk, sebab besok boleh kau tidur sehari suntuk, harus ku tunggu sampai lusa baru boleh turun gunung tanya Xiaohong. Ya, kau termasuk kelompok terakhir, siapa lagi di antara kelompok terakhir? Koan Kahpo, Nenek Lo, Piao Ko, Kau Chu dan Liu Jingjing, Loh Tsu Pacu tertawa, lalu menyambung, tontonan menarik biasanya berada pada babak terakhir, dengan sendirinya kalian harus diatur pada barisan terakhir, apalagi kalau mereka ikut bersamaku, sedikitnya aku takkan mati disergap orang di tengah jalan. Tambahuri yang tertawa Loh Tsu Pacu, Jangan khawatir, sekalipun di tengah perjalanan kau ke Pergok S.E. Buncui Soat, ku tanggung dia pasti tidak mengenalmu lagi, ya, sebab orang yang akan merias wajahku itu adalah ahli yang tidak ada bandingannya di dunia ini, Loh Tsu Pacu tertawa, jika seorang dapat menyamar dirinya sendiri sebagai anjing, masa perlu lagi? Kau ragukan kemampuannya? Kiranya si ahli rias yang dimaksuti alah Kian Long Kun, si jaka anjing. Tugas Kian Long Kun adalah mengubah wajah setiap orang agar tidak dikenali orang lain. Dan bagaimana setelah tugasnya itu selesai? Ku minta kau bawa pergi deriku inilah permintaan Kian Long Kun, akhirnya si Yauhang paham artiria, dengan sendirinya si jaka anjing juga sudah menyadari bahaya yang mengancam dirinya. Loh Tsu Pacu menengadah dan menghembuskan napas panjang, masa tanam sudah berlalu, yang ditunggu sekarang adalah musim panen, dia seperti sedang membayangkan buah yang mulai tumbuh itu. Buah sebiji demi sebiji itu adalah buah kepala. Mendadak si Yauhang berpaling dan menatapnya, dan kau sendiri? Setiap orang sudah ada tugas yang akan dilaksanakan, kau sendiri akan melakukan apa? Aku kan pemilik modal, aku cuma menunggu hutang yang hendak kalian tagih bagiku, Butong Pei hutang pada Cioho, Si Yau Lim si hutang kepada kawanan binatang liar itu, lantas siapa yang hutang padamu? Setiap orang sama hutang padaku, kata Loh Tsu Pacu, lalu ia tepuk-tepuk pula bau liuk Si Yauhong, sambungnya dengan tersenyum. Bukankah kau pun hutang sedikit padaku Si Yauhang menarik nafas panjang, terasa hawa segar masih penuh dalam longga dadanya. Ia tahu barang siapa berhutang kepada Loh Tsu Pacu, cepat atau lambat harus membayar, tidak saja beriku rentenya, tapi bila berlipat ganda. Ia khawatir dirinya takkan mampu membayar. Kian Long Kun berbaring di tempat tidurnya dan memandang langit-langit dengan terkesima. Sungguh dia ingin tidur, sudah dicobanya memejamkan maca beberapa kali, tapi tetap sukar pulas. Ia gelisah, ia merasa nasib sendiri ibarat telur di ujung tanduk, mana dia bisa pulas. Malam sungi, mendadak terdengar krek, jendela terbuka dan seorang melayang masuk, liuk Si Yauhang adanya, sebelum Kian Long Kun bersuara, liuk Si Yauhang telah mendekat mulutnya sambil mendesis, hanya kau sendiri di dalam rumah ini memang cuma dia seorang, siapapun tidak betah tinggal di dalam rumah yang penuh bergantungan kulit anjing dan kulit manusia, siapapun tidak tahan oleh bau busuk kulit yang dimasak di dalam kuali yang selalu mengepul itu. Menyaru dan berganti rupa bukan pekerjaan yang ringan dan santai sebagaimana disangka orang, untuk membuat sehelai kedok kulit manusia yang baik tanpa cacat selain diperlukan keterampilan tangan yang cekatan, juga diperlukan kesabaran yang luar biasa. Si Yauhang tidak tahan oleh bau busuk yang mengepul di kuali itu, ia bertanya, apa yang kau masak-masak lem urat kebau, kedok kulit manusia harus dilem dengan cairan urat kerbau supaya tidak terlepas, kedok kulit manusia. Benar-benar kau gunakan kulit manusia sebagai kedok-kedok muka harus dibuat dari kulit manusia tulen dan barulah seluruh bentuk wajah dapat berubah sama sekali, bahkan setiap kedok harus dibuat klise sesuai dengan bentuk wajah orang yang bersangkutan, mendadak ia berkata kepada Si Yauhang dengan tertawa, aku pun sudah membuat sebuah kedok sesuai bentuk wajahmu, juga terbuat dari kulit manusia tanya Si Yauhang dengan menyengir. Ya, asli, tanggung tulen, berapa banyak seluruhnya kau bikin ada 31 helai, kata Kian Long Kun. Kecuali Lotsu Pacu, setiap orang mendapat sehelai, mengapa Lotsu Pacu tidak perlu menyamar? Memangnya dia akan tetap memakai caping itu kebutongsan. Sesudah berganti rupa, apakah wajah setiap orang itu akan diberi sesuatu tanda pengenal yang khas tidak? Setitik pun tidak ada. Jika masing-masing tidak saling mengenal lagi, apakah tidak mungkin akan salah membunuh kawan sendiri? Pasti tidak akan terjadi. Sebab apa sebab tugas setiap kelompok tidak sama? Ada yang khusus menghadapi kawanan Tosu Butong dan ada yang khusus menghadapi Hwesyo Sialing, asalkan kelompok yang bersangkutan dapat mengingat bentuk masing-masing sesudah menyamar, tentu takkan terjadi membunuh kawan sendiri. Si Yauhang termenung sejenak. Mendadak ia bertanya dengan suara tertahan, dapatkah kau tinggalkan setitik tanda pengenal pada wajah setiap kelompok? Misalnya ditambah setitik tahilalat dan sebagainya, Kian Long Kun memandangnya dengan leheran-heran, sampai lama barulah ia bertanya dengan suara lirih, kau yakin dapat membawa pergi dari ku pasti? Jawab Si Yauhang. Asalkankah sanggupi permintaanku, tentu ku lakukan permintaanmu, kira bagaimana akankah beri tanda Kian Long Kun terkedip-kedip? Katanya kemudian, sekarang belum dapat ku katakan, nanti kalau kita mau berangkat baru akan ku beritahu, orang ini hampir serupa lotsel pacu saja, kecuali kepada dirinya sendiri ia tidak percaya kepada siapapun. Terkadang malahan juga tidak percaya kepada dirinya sendiri. Tiba-tiba Kian Long Kun bertanya pula, apakah Hoa Kuahau berangkat satu kelompok denganmu mungkin betul? Jawab Si Yauhang. Kau ingin dia berubah bagaimana bentuknya? Supaya tambah tua dan tambah buruk, atau lebih muda dan agak cakep makin tua makin baik? Semakin buruk semakin baik? Jawab Si Yauhang. Sebab apa tanya Kian Long Kun? Sebab tidak ada orang mau percaya Liok Si Yauhang bisa berada bersama seorang perempuan tua lagi buruk rupa, maka pasti juga tak ada yang mau percaya diriku inilah Liok Si Yauhang. Jadi semakin tua dan semakin buruk rupanya, makin aman pula bagimu, bukan saja orang lain tidak dapat mengenalimu, kau sendiri pun tidak akan tergiur padanya. Kian Long Kun berkedip, lalu berkata pula dengan tertawa, selama beberapa hari ini memang perlu kau jaga kondisi badanmu, jika tinggal bersama seorang janda muda, tentu tidak gampang lagi bagimu untuk menyimpan tenaga. Si Yauhang memandangnya, lalu mendengus, kau tahu apa penyakitmu Kian Long Kun menjeleng. Penyakitmu yang paling parah adalah terlalu banyak bicara, asalkan kau bawa pergi diriku, ku jamin sepanjang jalan takkan bicara satu katapun, kata Kian Long Kun dengan tertawa. Sekalipun kau mau bicara juga ada cara ku akan membuat kau tidak mampu bicara, apa caramu tanya Kian Long Kun. Aku ini kan seorang persiunan pembesar yang pulang kampung halaman, selain membawa beberapa pengiring, aku pun membawa seekor anjing, si Yauhang tersenyum, lalu menyambung, dan kau adalah anjing itu. Dengan sendirinya anjing takkan bicara seperti manusia, sampai lama Kian Long Kun atau si Jaka anjing memandangnya, akhirnya ia menyengir dan berucap, betul, aku adalah anjing itu, cuma kemohon janganlah engkau lupa bahwa anjing ini hanya suka makan daging dan tidak mau menggerogoti tulang, tapi kau pun jangan lupa, anjing yang tidak menurut perintah, selain cuma diberi tulang saja, terkadang juga akan makan tahi, sambil bergelak tertawa si Yauhang melangkah keluar, tiba-tiba ia berpaling dan bertanya pula, eh, Yapling dan Yapsoat termasuk dalam kelompok keberapa entah, aku pun tidak tahu, jawab Kian Long Kun. Dari daftar nama yang kuterima dari Loto Pacu juga tidak terdapat nama mereka, malam bertambah larut, si Yauhang berduduk di tempat sepi itu, di tengah kabut yang dingin, terjadi pula pertentangan batinnya, sekarang harusku pergi ke rawa sana untuk mencari mereka kakak. Beradik atau minum sampai mabuk saja, akhirnya ia memilih mabuk saja. Umpama dia tidak pergi mencari mereka juga tidak perlu harus mabuk. Akan tetapi dia toh mabuk, lupa daratan. Mengapa dia harus mabuk? Apakah karena dia menanggung sesuatu penderitaan batin yang sukar dikatakan kepada orang lain? Pada tanggal 3 bulan 4, petang hari, cuaca terang, banyak kabut. Waktu si Yauhang mendusin, dirasakannya kepala sakit seperti mau pecah, mulut kering dan pahit, semangat lesu, serupa orang habis sakit berat. Sekian lama dia mendusin baru membuka mata, dan begitu membuka mata hampir saja ia melonjak kaget. Aneh, mengapa sih nenek lo bisa berduduk di ujung tempat tidurnya? Bahkan sedang menatapnya. Ia ku cek-ku cek matanya yang masih sepat, baru diketahuinya sekarang nenek yang duduk di ujung tempat tidurnya bukanlah nenek lo yang lagi makan kacang itu, namun usianya jelas tidak lebih muda daripada nenek lo. Siapa kau tanyanya? Tapi jawaban si nenek membuatnya terkejut pula. Aku binimu, ucap nenek itu sambil menjengek, sudah 50 tahun bulat ku jadi istrimu, betapapun tak dapatkah sangkal aku ini binimu, Xiao Hang memandangnya dengan tercengang, mendadak ia tertawa terpingkal-pingkal dan berguling di tempat tidur. Nenek ini ternyata Liu Jing Jing adanya, ia dapat mengenali suaranya. Mengapa engkau berubah semacam ini semua ini gara-gara si anjin buduk itu? Aku ingin mudah sedikit saja tidak diluluskan, sambil bicara Liu Jing Jing sibuk makan kacang pula, ditambahkannya dengan gemas, sekarang aku berubah jadi begini, kau sangat senang bukan Xiao Hang sengaja berkedip-kedip, lalu menjawab, mengapa aku senang sebab engkau memang menghendaki aku makin tua makin baik, makin buruk makin baik, sebab kau memang selalu menghindari diriku, seperti takut akan ku telan dirimu bulat-bulat, mengapa harus ku hindari dirimu Xiao Hang tetap berlagak pailon? Jika bukan menghindari diriku, mengapa setiap hari kau tengah arak hingga mabuk seperti babi mampus jengak jeng jeng, lalu sambungnya, padahal aku pun tahu engkau tidak berani menyentuh diriku, namun aku juga rada heran, bila mana setiap malam kau diharuskan tidur bersama seorang nenek macam diriku ini, mana bisa kau tahan Xiao Hang berduduk dan bertanya, mengapa setiap malam perlu ku tidur bersamamu sebab engkau ini pesiunan pembesar kota raja yang hendak pulang kampung halaman, aku adalah istrimu, seorang istri yang terkenal sebagai gentong cuka, maksudnya suka cemburu, seketika Xiao Hang melongo dan tidak sanggup bicara lagi. Ada kabar baik inginku beritahukan padamu, yaitu anak kita juga akan selalu mendampingi perjalanan kita, kembali Xiao Hang terkejut, siapa itu anak kita pialku, tutur Jing Jing. Mendadak Xiao Hang rebah kaku di tempat tidur dan tidak bergerak lagi. Liu Jing Jing tertawa geli, mendadak ia menubruk di atas tubuh Liu Xiaohang, ucapnya dengan terkikik, meski aku sudah tua orangnya, tapi hatiku belum tua, setiap hari aku masih perlu, tiada gunanya biarpun kau pura-pura mati, tidak nanti aku berlagak mati, sahut Xiao Hang dengan tertawa getir, jika setiap hari aku diharuskan berbuat begituan dengan seorang nenek, sungguh aku bisa mati benar-benar. Kan dapat kau pejamkan metu dan membayangkan wajahku masa lampau ujar Liu Jing Jing dengan tertawa geli. Bukankah kau lelaki kalian suka bilang, asalkan memejamkan metu, maka setiap perempuan di dunia ini kan sama saja, sekarang Liu Xiaohang baru merasakan akibat pingkah polahnya sendiri. Dia sendiri yang menggali lubang ini dan dia sendiri yang terjeblos ke dalam lubang ini. Waktu Qianlong Kun datang, napas Liu Jing Jing tampak masih terengah-engah. Jika ada yang melihat seorang nenek ompung berlagak seru pada gadis remaja dan berbaring di samping seorang lelaki cakap dengan napas terengah-engah dan mampu bertahan tanpa tertawa geli, maka kepandaian orang ini pasti tidak kecil. Kepandaian Qianlong Kun memang tidak kecil. Dia tidak tertawa geli, malahan dia dapat berlagak tidak tahu, tapi ketika Liu Xiaobong berdiri, tiba-tiba ia memicinkan metu kepadanya seperti lagi bertanya, bagaimana tidak kepalang dongkol Xiaohang, sungguh dia ingin mengorek biji metu orang untuk diberi makan kepada Liu Jing Jing sebagai kacang. Syukur dia tidak sampai bertindak demikian, dari luar lantas melongok seorang nenek yang lebih tua daripada gabungan usia Liu Jing Jing dan nenek lo, dengan suaranya yang lucu lagi berkata, loya dan tai tai, cuon dan nyonya, hendaknya bersiap-sifap, begitu fajar tiba segera kita akan berangkat, nenek kreyot ini adalah koan kah po, siapapun tak menyangka seorang tokoh berpengaruh Hong Buat Pang dan pernah malang melintang di dunia Kang Ngong sekarang bisa berubah menjadi begini. Liu Xiaohang merasa senang, tiba-tiba ia berseru, di mana putraku sayang? Lekas panggil kemari untuk memberi selamat kepada bapaknya, Tiawoko yang tampaknya sudah tambah muda 20 tahun terpaksa masuk dengan muka muram durja. Segera Xiaohang menarik muka, ucapnya, keluarga pembesar harus mempunyai peraturan rumah tangga yang tertib, biarpun di tengah perjalanan juga tidak boleh menyampingkan peraturan. Maka selanjutnya setiap hari kau harus menghadap dan memberi selamat pagi dan malam kepadaku, tahu tidak terpaksa Tiawoko menangguk. Jika tahu, mengapa tidak lekas berlutut dan menyembah, kata Xiaohang. Melihat Tiawoko menurut kepada segala perintahnya dan benar-benar menyembah padanya, hati Xiaohang tambah riang, apapun juga menjadi bapak memang lebih baik daripada menjadi anak. Dengan sendirinya sepanjang perjalanan dia juga takkan kesepian, kecuali bini, dia juga punya anak, ada seorang koankah atau pengurus rumah tangga dan juga seorang koankah po, nenek pengurus rumah tangga, malahan juga membawa seekor anjing. Anjing ini tidak dapat dibawa serta, kata Heiki Koat. Kaitan pada tangannya yang buntung telah ditanggalkan sehingga bila tidak tertutup oleh lengan baju, pergelangan tangannya yang terputus itu kelihatan halus licin, kelihatan lucu. Namun sikap Heiki Koat, si koankah, sangat kering dan tegas, betapapun tidak boleh kita membawanya, apakah ini juga perintah loat supacu tanya Siow Heng. Dengan sendirinya, sahut Heiki Koat. Jadi kalian akan membunuh dia begitulah, agaknya tugas kianlong pun sekarang sudah selesai, mereka tidak memerlukan tenaganya lagi. Siapa yang akan turun tangan membunuhnya tanya Siow Heng? Aku, jawab Heiki Koat. Tanpa kaitan juga dapat kau bunuh orang setiap saat dapat ku lakukan, baik, jika begitu sekarang juga boleh kau bunuh diriku, kata Siow Heng. Air muka Heiki Koat berubah, apa, apa maksudmu ini maksudku cukup sederhana, ucap Siow Heng dengan ketus. Dia pergi, aku juga pergi. Dia mati, aku juga mati, dengan sendirinya Liok Siow Heng tidak boleh mati. Maka Heiki Koat menjadi ragu, ia pandang Piawoko, Piawoko memandang Koankahpo dan Koankahpo memandang Liu Jingjing. Liu Jingjing juga memandang kianlong kun, tiba-tiba ia bertanya, kau ini anjing jantan atau betina jantan, jawab kianlong kun. Ada anjing yang biasanya suka tidur di pinggiran jang majikannya, bagaimana dengan kau tanya Jingjing pula? Aku suka tidur di depan pintu, bahkan tidurku biasanya seperti anjing mampus, apapun tidak. Terdengar, asalkan bukan anjing betina, biarkan saja dia mau bawa berapa ekor juga boleh, aku tidak anti, dan adakah orang lain tidak setuju seru Siow Heng? Heiki Koat menghela nafas dan menjawab, tidak, ya, setengah orang saja tidak ada, sambung Koankahpo. Dan kau tanya Siow Heng terhadap Piawoko. Aku ini anak yang berbakti, aku jauh lebih penurut daripada anjing, ucap Piawoko dengan tertawa. Maka ketika Fajar tiba, Liok To'aloya atau tuan besar Liok kita lantas berangkat bersama empat orang dan seekor anjing, beramai mereka meninggalkan Yeuleng San Cheng, perkampungan hantu. Inilah untuk kedua kalinya ia meninggalkan tempat ini, ia tahu sekali ini dirinya pasti takkan kembali lagi ke sini. Tanggal 5 bulan 4, Cuaca Cerah. Liok Siow Heng lagi tersanyu menghadapi sebuah cermin perunggu yang tergosok sangat licin dan bening. Memandangi bayangan dalam cermin yang bukan lagi dirinya itu, meski agak janggal rasanya, tapi juga sangat menarik. Kakek dalam cermin ini dengan sendirinya tidak segagah dan tampan seperti asalnya, tapi kelihatan angker dan berwibawa, sekali-kali bukan kakek konyol yang terlalu banyak minum dan kelewata karantia rabini muda, bukan kakek yang sebelah kakinya sudah melangkah ke liang kubur. Untuk hal ini jelas hatinya sangat senang, satu-satunya hal yang disesalkannya adalah dia tidak dapat mencuci muka. Sebab itulah dia hanya dapat menggunakan handuk kering dan mengusapnya secara perlahan saja, lalu berkumur dan sikat gigi, kemudian berpaling dan memandang nenek yang masih berbaring di tempat tidur itu sambil menggeleng. Pada saat itulah anjing yang patuh itu telah masuk dengan menggoyang ekor, putra berbakat juga datang menyampaikan ucapan selamat pagi. Siau Hang tambah gembira, katanya dengan tertawa, Kalian telah bekerja dengan baik, biarlah kuajak kalian makan di restoran 369 yang terkenal itu. Restoran 369 sangat terkenal di kota ini, terutama bakpao buatannya, kecil mungil, masih mengepul panas dari tempat kukusannya, sekaligus orang menghabiskan 20 biji bakpao ini juga tidak terhitung banyak. Malahan anjing piaraan Lyokto Aloya saja bisa menghabiskan belasan biji bakpao, sebaliknya pengurus rumah tangganya, baik yang lelaki maupun yang perempuan terpaksa hanya berdiri di belakang majikan dan melayaninya. Pembesar negeri, apalagi pejabat di kota raja, disiplin biasanya jauh lebih keras daripada orang lain. Pelayan restoran yang menyaksikan semua itu hanya mengeleng kepala saja, dengan munduk-munduk ia berusaha menyanjung tetamunya yang terhormat. Tampaknya menjadi anjing di rumah To Aloya jauh lebih baik daripada jadi manusia, Lyok Syao Hang sedang sibuk tusuk gigi habis makan, tiba-tiba ia berkata, jika kau suka padanya, anjing, kenapa tidak kau bawa dia berjalan-jalan, biarkan dia kencing dan berat di luar, nanti ku beri persen. Pelayan tampak ragu, ucapnya kemudian sambil memandang koankah alias Heiki Koat, apakah koankah sendiri tidak membawanya pergi, dia tidak suka kepada anjing ini, makanya anjing ini suka menggigit dia, kata Syao Hang. Pelayan menjadi takut, wah, jangan-jangan hamba pun akan digigitnya, hektometer, kau kira dia mau sembarangan menggigit orang, jika dia tidak mau biarpun orang minta digigit, anjing ini juga tidak sedih pentang mulut, jengek Syao Hang. Dengan tersenyum akhirnya pelayan menarik tali pengikat anjing dan membawanya keluar. Koankah dan koankah pun saling pandang, lalu saling pandang pula dengan Piau Ko. Nyonya besar alias Liu Jing Jing berkata dengan tersenyum, jangan kau khawatir, anjing bapakmu ini sangat penurut, pasti takkan kabur, seumpama mau kabur juga tidak mudah, sebab apa tanya Piau Ko. Sebab kau pun akan ikut pergi, pada waktu dia berat harus kau tunggu di sampingnya, kata Nyonya besar. Piau Ko ternyata sangat penurut, ia berbangkit terus keluar. Syao Hang tartawa, tampaknya putra kesayangai kita ini memang anak yang berbakti, Liu Xiaohang mempunyai ciri, yaitu setiap hari sehabis makan pagi, tentu pergi ke belakang, ke kakus. Dalam keadaan begini, betapa besar curiga dan cemburu nyonya besar juga tidak mungkin mengintilnya pada waktu Seng Chuan besar membuang hajat. Akan tetapi anjing tentu tidak pantang menunggui orang dalam keadaan apapun, waktu berat juga anjing dapat menungguimu. Sebab itulah setiap kali Syao Hang masuk ke kakus, selalu Tian Long Kun menggoyang ekor dan ikut masuk ke situ. Hari ini juga tidak terkecuali. Begitu Syao Hang berjongkok, dengan suara tertahan Kian Long Kun lantas mendesis, pelayan itu bukanlah pelayan yang sesungguhnya, namun Syao Hang niam saja, sama sekali tidak menghiraukannya. Jinkangnya pasti sangat linggi, dapat ku ketahui dari suara langkahnya, kata Kian Long Kun pula. Syao Hang tetap tidak memberi reaksi. Serupa kebanyakan orang, pada waktu menguras perut, perhatiannya selalu tercurahkan pada hal yang satu ini. Bahkan dapat ku lihat dia pasti juga seorang ahli rias dan menyamar, malah terlebih mahir daripadaku, kata Kian Long Kun pula. Tiba-tiba Syao Hang berkata, apakah kau tahu barang apakah dirimu ini? Kau siluman, tahu siluman Kian Long Kun melengat. Jika seekor anjing dapat bicara secara manusia, apalagi jika bukan siluman akan tetapi aku dan apakah kau tahu kera bagaimana orang akan memperlakukan siluman potong Syao Hang sebelum lanjut ucapan si jaka anjing. Kian Long Kun menjeleng. Jika tak dibakar hidup-hidup, tentu dipentung sampai mati, Kian Long Kun tidak berani berucap lagi, cepat ia mengeluyur pergi dengan mencawat ekor. Syao Hang merasa lega, baginya, bila mana dapat duduk sendiri dengan tenang, biarpun duduk di atas tong jamban, dirasakannya sebagai semacam kenikmatan, kenikmatan yang sukar dicari, sebab mendadak sekarang dia mempunyai seorang bini tukang intai. Pada waktu dia keluar, dilihatnya Liu Jing Jing sudah menunggu di luar, tampaknya sudah cukup lama menunggu, hal ini terbukti dari kulit kacang yang menumpuk setian banyak di lantai. Kau suka melihat orang lelaki buang hajat? Atau gemar mengendus bau kak kustanya Syao Hang? Aku cuma rada curiga saja, jawab Jing Jing. Curiga apa aku? Curiga engkau tidak benar-benar membuang hajat, melainkan cuma alasan saja untuk menghindari diriku dan mengadakan pertemuan mesra dengan sahabat anjingmu itu, Oh, makanya kau tunggu di luar, untung dia seekor anjing jantan, kalau betina, tentu bisa susah, ujar Syao Hang dengan gegetun. Jika anjing betina, saat ini pasti sudah menjadi anjing mampus, kata Jing Jing dengan hambar. Esoknya, cuaca terang, banyak awan. Pada buku harian Koan Kahpo tercatat, makan pagi dilakukan di restoran Kui Goan Koan di Kota Timur, antara waktu makan, menyuruh orang melepas anjing lagi, pergi pulang sekitar setengah jam. Pelayan yang melepas anjing si Ong, penduduk setempat, sudah 14 tahun menjadi pelayan, beristeri, punya anak satu lelaki dan satu perempuan, catatan ini tentunya akan digunakan sebagai laporan kepada Lot Su Pacu, tapi Hei Ki Koat tidak setuju, katanya, tidak, tidak boleh ditulis demikian, mengapa tidak boleh tanya Koan Kahpo? Pada hakikatnya kita tidak boleh membawa serta anjing ini, apalagi menyuruh orang lain melepas anjing, bila laporan ini dinaca Lot Su Pacu pasti akan dianggap urusan ini tidak sederhana. Habis apa yang akan kau lakukan tanya Koan Kahpo? Jika anjing ini mampus, kan beras segala persoalan Jung Ngek Hei Ki Koat. Kau tidak takut kepada Liu Xiaohang bila anjing hidup sudah berubah menjadi anjing mati, serupa beras sudah dimasak menjadi nasi, lalu apa yang dapat dilakukannya terhadapku? Tapi anjing hidup ini perlu menunggu sampai kapan baru akan menjadi anjing mati hampir, selekasnya akan terjadi, besok juga kau mau berjalan-jalan dengan anjing apa boleh buat, Mungkin selama hidupku baru pertama kali ku yakukan hal ini, ucap Hei Ki Koat sambil mengangkat pundak. Apakah juga penghabisan kalinya ya? Pasti, esoknya hari juga cerah, Hei Ki Koat membawa anjing keluar, sudah berjalan cukup jauh dan belum nampak bermaksud putar balik. Tiawoko mengikut di belakangnya, ia tak tahan dan bertanya, mulai kapan kau gemar berjalan-jalan seperti ini baru tadi, jawab Hei Ki Koat. Sekarang kau hendak pergi kemana keluar kota, untuk apa keluar kota meski kejadian jamak seekor anjing mati di tengah jalan, tapi kalau dari dalam kulit anjing keluar satu orang, jelas ini bukan kejadian biasa, ya, dengan sendirinya urusan ini tidak boleh dilihat orang, kata Tiawoko. Makanya kita perlu keluar kota.